Intro Angin puting beliung menghantam sejumlah rumah di Bengkulu Tengah pada selasa 20 September sore hari. Dalam unggahan pada akun Instagram Kabar Negeri menampilkan angin yang bertiup cukup kencang hingga mampu menerbangkan beberapa benda di sekitarnya. Terdengar juga teriakan warga yang panik dan ketakutan di lokasi. Kemudian sekitar 13 rumah warga desa Ujung Karang kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah mengalami rusak ringan hingga rusak berat yang diakibatkan terjangan angin puting beliung tersebut. Kepala desa Ujung Karang Taswin menjelaskan kerusakan rumah mayoritas seng yang dibawa terbang oleh angin puting beliung. Kemudian ada juga pondokan kayu yang ambruk. Beruntungnya tak ada korban jiwa akibat terjangan angin puting beliung ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!